Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait teleskop Kuantian China Ini diharapkan lebih canggih dari teleskop Hubble Nah sebelum kita lanjut ke penjelasan Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya China dilaporkan segera meluncurkan wahana antareksa mereka Kuantian, sebuah teleskop yang diklaim bakal menandingi teleskop milik NASA Hubble Wahana antareksa ini digabarkan meluncur tahun depan Diberi nama Kuantian, wahana tersebut dikenal dengan nama Janus Space Telescope atau Janus Space Station Telescope atau JSST Nama Kuantian secara harfiah dapat diterimakan sebagai menyerbei langit Teleskop ini seukuran bus mini memiliki cermin utama berce meter 2 meter Teleskop ruang angkasa ultraviolet optik ini Akan mengorbit bersama dengan stasiun ruang angkasa Tiongong milik negara China Kuantian dirancang untuk mengunggului teleskop antarisahabel milik NASA Fasilitas orbit besar ini akan mengorbit di dekat stasiun ruang angkasa China Dan dapat dirombak dari waktu ke waktu oleh para astronot China Observatorium di orbit Kuantian diharapkan dapat membuat terobosan dalam kosmologi Materi gelap dan energi gelap Serta galaksi bimah sakti dan galaksi-galaksi tetangga lainnya Pembentukan dan ekolusi bintang serta eksoplanet Teleskop beresolusi tinggi ini akan melakukan pengamatan survei lapangan Dengan area seluas 17.500 derajat pesergi Serta melakukan pengamatan yang baik dari berbagai jenis benda langit Kuantian dilengkapi dengan kamera 2,5 miliar piksel Teleskop super ini akan berada di orbit yang sama dengan stasiun ruang angkasa Untuk penerbangan dan pengamatan independen jangka panjang Ini rancang untuk merapat sementara ke stasiun ruang angkasa Untuk pasukan langsung, pemeliharaan, dan peningkatan oleh astronot Tianggong Terima kasih telah menonton!